Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan saya walafiat ya. Amin ya roba amin. Kembali lagi di channel Yolanda D.U. Buat teman-teman yang baru mampir, perkenalkan aku Yolanda. Channel ini berisi tentang cara aku mengolah keuangan rumah tanggaku dan cara aku menambung. Untuk yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya. Di video kali ini, aku mau ke staffing budgeting minggu ketiga bulan Januari 2023. Ikutin terus video aku sampai habis ya. Sebelum mau mulai budgeting, aku mau evaluasi budget di minggu kedua dulu. Lanjut ke evaluasi budget untuk bayarian. Masuk ke kategori food. Ada sisa 50, 52, 54, 56, 58. Ada sisa 58 ribu untuk food. Lanjut ke groceries. Ada sisa 10 ribu untuk groceries. Lanjut ke jajan. Untuk jajan ada 50, 52, 53. Ada 53 ribu sisa untuk jajan. Lanjut ke diapers. Ada 10, 20, 20 ribu sisa untuk diapers. Lanjut ke transport. Transport kosong. Galon juga kosong. Lanjut ke gas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ribu sisa untuk gas. Kita hitung berapa jumlah sisa dari gas staffing minggu kedua ya. Sisa cash staffing di minggu kedua ada 50, 100, 110, 120, 130, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 151. Ada 151 ribu rupiah sisa cash staffing di minggu kedua. Untuk sisa cash staffing di minggu kedua ini akan aku simpan ke rollover ya. Rollover ini gunanya jika anggaran atau bayar matangga kita itu ada yang minus atau ada keperluan tidak terduga bisa ambil di sini. Untuk rollover aku di minggu pertama itu ada 50 ribu kalau nggak salah. Dan uangnya udah aku gunakan untuk tambahan bayar listrik. Sekarang aku mau lanjut cash staffing untuk minggu ketiga bulan Januari 2023. Ini uangnya udah aku siapkan. Uangnya mau aku susun dulu ke money tray. Sebelum uangnya aku susun ke money tray, aku mau jelasin anggaran budgeting aku di minggu ketiga itu sebesar 900 ribu rupiah. Dan uangnya sudah aku hitung dan insyaallah jumlahnya sama ya. Sekarang aku susun dulu uangnya ke money tray. Oke. Sekarang aku mau lanjut ke staffing untuk biaya harian. Untuk biaya harian, yang pertama ada kategori food. Untuk food di minggu ketiga ini dapat sebesar 200 ribu rupiah. 100, 150, 200. Selanjutnya lanjut ke groceries. Untuk groceries dapat 100 ribu. 50, 100. Selanjutnya ke jajan. Jajan dapat 150 ribu. 50, 100, 120, 140, 150. Selanjutnya diapers dapat 25 ribu. 20, 25. Selanjutnya diapers dapat 35 ribu. 20, 30, 35. Selanjutnya diapers dapat 15 ribu. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selanjutnya untuk gas dapat 15 ribu. 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang salvek sama uangnya baru-baru ini aku sengaja tukarin ke bank. Kebetulan di bank itu ada teman aku. Jadi setiap seminggu sekali itu aku tukarin uangnya untuk cash staffing. Selanjutnya untuk anggaran harian di minggu ketiga. Aku mau lanjut ke tagihan. Sekarang aku mau lanjut ke tagihan. Untuk tagihan yang bulan Januari ini listrik udah aku ambil uangnya. Udah aku bayar. PDRM juga udah aku ambil dan udah aku bayar. Pokoknya untuk kategori tagihan di bulan ini sudah aku bayarkan. Dan untuk tagihan kita mulai lagi dari awal. Untuk minggu ketiga ini listrik dapat 50 ribu. 20, 40, 50. Ini ya untuk catatannya tanggal 14. Udah aku ambil uangnya untuk kukarin listrik. Sekarang lanjut ke PDAM. Untuk PDAM dapat 30 ribu. 20, 30 ribu. Selanjutnya aku ke wifi. Wifi dapat 50 ribu. 20, 40, 50 ribu. Selanjutnya ke TV kabel. TV kabel dapat 10 ribu. Selesai untuk tagihan. Aku mau lanjut ke self-care. Untuk self-care. Kategori skincare Hanania dapat 5 ribu. 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu. Sekarang kita hitung total untuk skincare Hanania ada 5, 10, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ribu. Lanjut ke skincare mama dapat 5 ribu. 5 ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu. Sekarang kita hitung untuk skincare mama ada berapa. 2 ribu, 4 ribu, 5 ribu, 6 ribu, 7 ribu, 8 ribu, 9 ribu, 10 ribu, 11 ribu, 12 ribu, 13 ribu, 14 ribu, 15 ribu. Total untuk skincare mama ada 15 ribu. Lanjut ke skincare papa dapat 5 ribu. 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu. Sekarang kita hitung untuk skincare papa ada berapa totalnya. 2 ribu, 4 ribu, 6 ribu, 7 ribu, 8 ribu, 9 ribu, 10 ribu, 11 ribu, 12 ribu, 13 ribu, 14 ribu, 15 ribu, 16 ribu. Total skincare papa ada 16 ribu. Sekarang aku mau lanjut ke shoes. Shoes dapat 10 ribu. Sekarang kita hitung shoes ada berapa totalnya. 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Total untuk shoes ada 21 ribu. Lanjut ke fashion dapat 5 ribu. 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu. Sekarang kita hitung total untuk fashion ada berapa. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total untuk fashion ada 12 ribu. Selesai untuk kategori self-care. Aku mau lanjut ke sinking fund. Sebelum lanjut ke cash staffing sinking fund. Aku mau tukar dulu uangnya ke pecahan 5 ribu. Kita cek di kategori mana yang ada uang 5 ribuannya ya. Di dana lera ternyata ada 5, 10, ada 4 lembar uang 5 ribuan. Nominalnya 20 ribu, langsung kita tukar. Aku juga mau tukar ke pecahan seribuan. Di tabungan sekolah nggak ada. Di kondangan nggak ada. Kita tukar seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam ribu. Kita tukar sepuluh ribu aja. Sini, dua ribu, tiga ribu, empat 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 ribu. Kita taruh 10 ribunya, dapetin di dalam rumah. Sekarang kita mulai cash staffingnya ya. Untuk cash staffing sinking fund, kategori dana darurat dapat Rp50.000. Kita hitung uangnya, Rp20.000, Rp40.000, Rp45.000, Rp50.000. Sekarang kita hitung total untuk dana darurat ada berapa. Berapa? Dua, empat, enam, delapan, lapan, lima, sembilan tuh. Ada Rp90.000 total untuk dana darurat. Selanjutnya, ketabungan sekolah dapat Rp20.000. Kita hitung untuk tabungan sekolah Ada berapa totalnya? 50, 100, 150, 200, 220, 240, 260, 250, 270, 275, 280 Ada 280 total untuk tabungan sekolah Sekarang aku lanjut ke kondangan Untuk kondangan dapat Rp15.000 5, 10, 12, 14, 15 Sekarang kita hitung total untuk kondangan ada berapa 50, 60, 65, 70, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90 Ada Rp90.000 total untuk kondangan Selanjutnya untuk perintiran rumah dapat Rp5.000 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Sekarang kita hitung total untuk perintiran rumah ada berapa 50, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Ada Rp71.000 total untuk perintiran rumah Sekarang aku lanjut ke kesehatan Untuk kesehatan dapat Rp30.000 Kita tukar dulu uangnya ya Karena uang Rp10.000-nya gak ada Kita tukar ke Yang ada uang Rp10.000-nya Kita tukar ke tabungan sekolah ya Untuk kesehatan tadi dapat Rp30.000 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 Sekarang kita hitung total kesehatan ada berapa Rp20.000, Rp30.000, Rp35.000, Rp40.000, Rp40.000, Rp42.000, Rp40.000, Rp46.000, Rp47.000, Rp49.000, Rp50.000, 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 Rp51.000 total untuk kesehatan lanjut ke alat ngonten untuk alat ngonten dapat 10.000 kita hitung total untuk alat ngonten ada berapa 50, 60, 62 64 66 67, 68, 69, 70 total untuk alat ngonten ada 71.000 sekarang aku lanjut ke service untuk service dapat 20.000 sekarang kita total untuk service ada berapa 50, 70, 80, 85 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ada 100.000 total untuk gift selanjutnya aku ke giving untuk giving dapat 20.000 selesai cash staffing untuk sinking fund-nya dengan selesainya semua cash staffing-nya maka video aku cukup sampai disini terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk cash staffing minggu keempat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati diopoland